Cerita di Jepang nih, jadi ada seorang anak cewek yang baru pindah sekolah Terus di kelas barunya, ada dua anak cewek jahat yang pengen ngisengin si anak baru Dia diajakin keliling ngeliat sekolah barunya Tapi anak baru ini ditakut-takutin Katanya di toilet lantai tiga, ada arwah penasaran yang namanya Hanako Dia bakal muncul kalo pintu kamar mandi nomor tiga diketuk tiga kali Dan Hanako bakal ngebawa korbannya ke neraka Karena gak mau dianggap penakut, akhirnya si anak baru nyobain nih Dia ketuk pintunya tiga kali dan pas dibuka gak ada apa-apa Tapi dua cewek jahat ini malah ngedorong dia dan kamar mandi itu dikunciin dong Terus dia ditinggalin dan nangis ketakutan Tapi gak ada yang tau dan nolongin dia Besokannya dua cewek jahat ini balik lagi ke kamar mandi itu Tapi guys pas dibuka, justru mereka malah beneran ketemu sama Hanako nya nih Dan dibawa deh tuh mereka ke neraka